Halo guys welcome back to my channel jumpa lagi dengan Ari disini di video kali ini guys aku mau ajak kalian cerita-cerita sedikit gitu ya guys jadi ini ceritanya tentang pintu garasi rumah aku guys ceritanya itu agak sedikit macet gitu di rolling door nya atau di apa rodanya itu loh guys jadi kan karena terbuat dari besi dia itu kan korosi ya ketika terkena air gitu kalau hujan kan terkena cipratan cipratan gitu kalau aku ngepel juga pasti kena cipratan cipratan air gitu guys dan lucunya adalah sama bapakku mau diganti katanya garasinya guys lucu banget aku lihatin ya Bagaimana kondisi pintu garasiku seperti ini ya guys garasi aku tuh terbuat dari besi kayak gini tuh panjang banget nah ini dia guys biang teroknya rodanya ini loh sudah korosi tol nah ketika ditutup itu kayak gini melengse gitu loh guys jadi dia keluar dari garisnya ini atau rumahnya ini seharusnya kan di tengah gini toh itu agak susah gitu ya mungkin yang menyebabkan mau diganti tuh seperti itu biar lebih apa tertata dengan bagus gitu loh guys sekarang tak contohin saat dibuka ya guys tuh seperti ini kayak gini tuh ketika ditutup itu susah gitu loh jadi kadang-kadang ini tuh melengse gini terus gini jadinya tuh agak susah ketika untuk benerin tuh harus dengan sekuat tenaga gitu loh guys benerinya sampai tak junjung-junjung gitu tak angkat-angkat maksudnya biar pas antara rodanya ini ke rumahnya ini guys seperti itu nah disini akan aku praktekan lagi ya guys ketika pintu garasinya itu ditutup gitu loh guys jadi di rumah ini itu kan ada banyak sekali orang ya guys termasuk aku dan suamiku dan ada 10 orang anak kos bayangkan ada 12 orang dan semuanya itu membuka pintu ini guys kalian bisa bayangkan ya ya bagaimana jadinya karena setiap hari itu kan enggak cuma satu atau dua kali gitu ya membuka pintu garasi per orangnya lo guys ya bayangkan kalau pas pintunya ngambek gitu kan otomatis ya mungkin anak-anaknya juga jadinya mungkin apa nggak sabar gitu loh menerapkan pintu garasi ini seperti itu jadi mungkin akan dibikin seperti ini ya guys geser gitu loh kayak pintu geser ini kos di sebelah aku kayak gitu tuh digeser udah kayak gitu ya kayak gini mungkin nanti akan aku update lagi ya guys akan diganti seperti apa sih pintu garasiku ini nantinya stay tune aja ya nah